Terima kasih. Bapak. Bapak. Ya Allah. Aksih barba. Bapak. 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 Inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Bapak. 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 Sampai. Aku bersimpul Berikan aku hidayamu Berikan aku hidayamu Mas Jono, Rianto Ada apa Aryo? Tolong Lik, bapak saya meninggal Tolong bantuin mandiin dan nguburin Kenapa harus kami yang menolong kalian? Kubus aja sendiri Kalian kan gak pernah menolong orang lain Betul, urus aja sendiri Atau kalau tidak Suruh mayatnya Jalan sendiri ke kuburan Iya dong? Benar itu Bisa aja kamu Maksud kalian setegak itu, Lik? Sekarang kamu ngomong begitu Apa kamu gak sadar? Kalau keluarga kalian itu Selalu membuat jahat kepada orang-orang yang ada di kampung sini Tetapi Lik Alah sudah ada tapi-tapian Lebih cepat, lebih bagus Kamu kubur itu mayat bapak kamu sendiri Daripada keraman di sini Nanti bau busuk dan bikin bau kampung sini Iya gak? Iya benar itu Udah sana cari orang yang mau kuburin Diam di situ Udah pergi sana cepat Udah sana sana Ganggu orang aja Makanya jangan sombong tinggal di kampung ini Hai Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa jadi begini? Ya Allah, ampuni dosa-dosa Bapakku, ya Allah. Hentikan siksaan terhadap jasadnya, ya Allah. Siram saja terus, ten. Lama-lama juga berhenti sendiri. Suka, Den. Kita bawa asya ke dalam, Den. Sudahlah, Bu. Ikhlaskan. Ini sudah menjadi kendak Allah. Kita tidak bisa menolaknya. Kita doakan saja, memohon kepada Allah supaya jasad Bapak tidak tersiksa di dalam kubur. Saya bukannya sedih karena kematian Bapak saja. Tapi saya juga sedih karena tidak ada satu orang pun yang datang untuk melayani. Terima kasih. Bepung... Terima kasih. Bodi Iya, Juragan Marito mana? Ada di belakang, Juragan Sedang kontrol kebun dan kasih makan ayam Apa? Beri makan ayam? Panggil ya? Baik, Juragan Marito Bertahun-tahun ikut kita tidak juga pintar Memang dasarnya goblok, ya goblok Saya, Juragan Kamu itu ngapain saja sih? Dari tadi kan aku sudah bilang sama kamu Kalau aku mau pergi, malah ngilang Apa kamu memang sudah nggak butuh lagi pekerjaan? Iya Masih butuh, Juragan Udah salah Baik, Juragan Bu, aku mau ngontrol tawa dulu Nanti kalau kira-kira ada tamu yang tidak menghasilkan Usi afanya Iya, Pak Aku pergi dulu Ya ti, Pak Jau Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Asli Asli Maksud Asli Saya, Juragan Kamu ini kerja udah main-main? Memangnya kenapa Juragan? Pakai nanya lagi Punya mata gak sih kamu? Lihat teman-teman kamu, lihat Semuanya pada rajin, semua yang banyak hasil ya Tapi apa kerja kamu? Tapi Juragan, padi yang sebelah sini Belum menguning semua Juragan Padi belum menguning bukan berarti Kamu tidak punya kerjaan Kerjakan yang lain Dastor pemanas kamu Juragan 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 Sombong amat Mentang-mentang orang kaya Orang miskin dianggap Binatang Biar susah matinya nanti Hei, mau kemana kamu? Mau sholat Juragan, sudah lahor Sudah lahor Ini baru sengah 12 Jam kerja kamu jam 12 Gak bisa, kerja dulu Sholat belakangan Tapi kata Ustadz Mauluddin Sholat gak boleh ditelat-telat Juragan Ustadz Mauluddin tuh tau apa Yang gak boleh ditelat-telat Untuk kerja Kamu masih perlu uang kan? Hah? Kalau gitu kamu harus kerja Sampai jam 12 Kalau tidak Gajimu tidak saya bayar Kalau masih butuh duit Kerja Jaya Juragan Beri lo Kita ke pabrik Baik, Juragan Orang ngajar Padi dipatukin ayam Dia malah tidur Bangun Bangun Kamu pikir aku Orang tidur Karena anak saya sakit Apa kalau anak kamu yang sakit itu ditungguin Terus bisa langsung sembuh? Hah? Baik, begini saja Karena kecerobohan kamu Gaji kamu Minggu ini Saya potong Dua hari Juragan Itu Suatu penetelapan Kedisiplinan Supaya kedepannya Kamu kerja Tidak sembarangan Masa iya, Juragan Hanya gara-gara Saya ketiduran sebentar Gaji saya Potong dua hari Keluarga saya mau makan apa? Ya terserah Keluarga kamu mau makan apa? Kamu kalau mau keluar pun Silahkan keluar Yang mau bekerja masih banyak Ayo Kita ke pinggilingan Baik, Juragan Terima kasih Seperti ini Seperti ini Seperti ini Seperti ini Seperti ini Seperti ini Di kanakku Hidayamu Seperti ini Seperti ini Seperti ini Sampang Terima kasih Istilah Abisi Seperti ini Perempuan 80 kilo, 12 ribu Masa iya Juragan, pada cuma segitu kok sampai 60 kilo Nggak dibedakan sampai yang tadi Kalau nggak percaya, cari tempat lain 6... 60 kilo Ada apa Nanto? Tolong Juragan Juragan, tolong saya Juragan Ada apa kok nangis? Anu Juragan Istri saya mau melahirkan Mau dioperasi Juragan Kamu nggak punya duit untuk biaya operasi istri kamu kan? Betul Juragan Gitu saja nangis Tidak ada masalah yang tidak bisa diatasi Tapi Juragan Kamu sudah datang pada orang yang tepat Berapapun kebutuhan kamu Akan saya usahakan Kita akan orang sekampung Sewajarnya kita saling tolong-menolong Iya kan? Sekarang duduk Terima kasih Juragan Saya ambilkan uangnya dulu ya Maaf Berapa uang yang kau butuhkan untuk biaya operasi istri kamu? 5 juta Juragan Cuma 5 juta? Iya Baik, tunggu sebentar Terima kasih Allah Alhamdulillah 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 Ya Alhamdulillah 5 juta rupiah yang kau butuhkan Tolong kamu hitung Barangkali kurang Terima kasih Juragan Terima kasih Sudahlah Jangan fikirkan soal terima kasih Saya kan sudah bilang berulang-ulang Sebagai warga sekampung Kita harus saling bantu Saya juga senang kok membantu kamu Aduh Terima kasih Juragan Terima kasih Kalau gitu Saya pamit dulu Aduh Sudah ngerepotin Juragan Terima kasih Juragan Sebentar Sebentar Kamu Jangan pura-pura Tidak tahu Kamu tahu kan peraturannya Setiap saya memberikan pinjaman pada siapapun Itu dibebani bunga 40% Tidak terkecuali dengan kamu Jadi Setiap bulannya Kamu harus membayar 2 juta dari 5 juta yang kamu pinjam itu Tapi Juragan Sudahlah Saya percaya Saya percaya kamu pasti bisa mengembalikan Pinjaman kamu berikut bunganya Jadi kalau kamu tidak mau Terbebani terlalu besar Satu bulan sudah kamu kembalikan Berikut bunganya sebanyak 7 juta Tapi juga kalau kamu berlarut-larut Itu akan sangat membebani kamu Karena sistem saya adalah Bunga berbunga Terima kasih Tuh Sakit bu Perih Saya tidak kata lagi Sudah perih banget Sabar ya Ini Pak Mantri sudah datang Dia akan datang ke sini untuk nyembuhin Tini Tini pasti sembuh Tapi sakit banget tuh Biar saya periksa dulu ya Iya Pak Sakit 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 Kang Darto Penyakit Tini sudah sangat parah Sebaiknya dibawa ke rumah sakit saja Mudah-mudahan Masih bisa diselamatkan Masih Tapi Pak Kami Kami tidak punya uang Untuk biaya rumah sakit Kami tidak punya biaya Iya Pak Mantri Kami benar-benar tidak punya uang Tolonglah Pak Usahakan Bapak saja yang mengobatinya Maafkan Darto Saya tidak punya peralatannya Saya tidak punya obat-obatannya Untuk penyakit yang diderita Siti ini itu Kang Darto Masalah uang itu bisa belakangan Yang penting Siti ini dibawa ke rumah sakit saja dulu Di rumah sakit itu Peralatan dan obat-obatannya itu sangat komplek Sangat lengkap Mudah-mudahan Anak Kang Darto bisa diselamatkan Pak Tadi si Aryo telpon Dia minta dikirimin uang buat bayar kuliah Berapa? 6 juta katanya 6 juta? Banyak amat Jangan-jangan cuma buat Sofoya Masa iya sih Pak? Si Aryo itu mau bohong sama kita Dia itu jujur loh Ya siapa tahu Bapak ini gimana sih? Masa sama anak sendiri gak percaya? Bu Aku tuh sudah bilang sama dia Gak usah pakai kuliah Kuliah segala Buat apa kuliah? Gak pakai kuliah juga Dia sudah kaya kok Suman ini buat siapa? Buat siapa sumah harta kita Kalau bukan buat dia? Susah ngomong sama kamu Emang susah kalau ngomong sama orang yang keras kepala Kalau pendapatanku tiap hari terus menerus Bagus seperti ini Aku akan jadi orang terkaya di kabupaten ini Aku akan jadi orang terkaya Aku akan jadi orang terkaya Aku akan jadi orang terkaya Jadi orang terkaya Ya Allah Ini Kamu kenapa nak? Sadar Sadar Astagfirullahaladzim Panas sana itu sangat tinggi Mari kita bawa ke dokter Pakai mobil saya aja Kang Darto Tunggu apa lagi? Ayo kita bawa ke rumah sakit Cepetan Ayo Kang Cepet Ayo gawat nih Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah Ya Allah Bantulah kami Ya Allah Jangan ambil anak kami Pak Bapak Apa sih gangguin orang tidur? Itu ada Darto mau ketemu Bapak Kayaknya penting Darto Nampain dia malam-malam datang ke sini Kamu gak pake aturan Bilang sama dia Aku sudah tidur Temuinlah Pak sebentar Kasian Ada apa Darto? Maaf Juragan Kalau kedatangan saya mengganggu Juragan Sudah tahu mengganggu Tapi kau datang juga Ada urusan apa? Anu Juragan Anak saya di rumah sakit Apa hubungannya dengan aku? Rumah sakit meminta uang muka Tapi saya tidak punya uang sama sekali Jadi maksud kamu kemari itu cuma Mau pinjem gue? Ya Hah Ampun Juragan Demi anak saya Tolong Juragan Sama siapa lagi saya harus minta tolong Kalau tidak sama Juragan Kasian Pak Sudah kasih aja Percuma Dari mana dia bisa mengembalikan uangnya? Dari mana? Loh Bapak ini gimana sih? Kok bayar dari mana? Dia itu kan pegawai kita Pak Kan gampang Tinggal potong aja gajinya tiap bulan Bukti berapa kamu? Satu juta Juragan Hah? Satu juta? Lalu bagaimana cara kamu membayarnya? Sementara gaji kamu cuma 400 ribu Nah kalau dipotong bunga yang 40% Maka ludes lah gaji kamu satu burung Bagaimana? Bagaimana cara kamu membayar hutang pokoknya? Itu yang saya ingin tahu 40% Kenapa? Ampun Juragan Saya kan pegawai Juragan Masa Juragan tega mengenakan bunga sebesar itu? Iya Pak Masa Bapak tega sama pegawai sendiri? Kamu jangan ikut campur Ini urusan aku Urusan suamimu Sekarang kamu bagaimana? Mau nerima atau tidak? Kalau tidak mau ya saya mau tidur Ini satu juta Bunganya dipotong dari gaji kamu satu bulan Terima kasih Mari silahkan masuk Juragan Suamimu mana? Lagi pergi ke sawah Juragan Aku datang cuma mau mengingatkan Kalau hutang kalian itu sudah jatuh tempoh Bilang sama suami kamu Untuk segera melunasinya Baik Juragan Saya akan sampaikan sama suami saya Aku pulang dulu Gila Benar-benar montok si Mami Beruntung si Nanto dapat istri secantik dia Sangat beruntung Dasar Laki-laki tua gak tau diri Alhamdulillah Alhamdulillah Kang Keliatannya sudah mulai membaik Mudah-mudahan saja cepat sembuh ya Untung ada juragan Khusno ya Kang ya Jangan ambil singkongku Kenapa? Ini singkongku Dan aku berhak mengambilnya sekau kebunku sendiri Siapa bilang Selama kau belum bisa membayar hutangmu Kebun ini menjadi milikku Khusno Hutangku cuma 100 ribu rupiah Rasanya tidak adil Kalau uang 100 ribu rupiah Harus membayar kebun seluas ini Aku tidak peduli Dan kalau besok Bominah Belum bisa membayar hutang-hutangmu Maka kebun ini benar-benar akan menjadi milikku Aku akan segera mengurus surat-suratnya Ngerti? Khusno Ternyata kamu tega berbuat seperti itu padaku Ya Kenapa tidak? Kau bukan siapa-siap aku Tengkanya kau Tengkanya kau Khusno Tunggu pembalasannya Nala Ngomong apa kamu berbuat Ngomong apa Siapa yang berani melawan aku Siapa? Terima kasih Cik Raga Khusno Kamu tinggal tanda tangan disini Gaji kamu sudah dipotong untuk membayar bunga dari hutang kamu yang satu juta itu Jadi selama hutang pokok kamu belum kamu lunasi Setiap bulan Kamu hanya tanda tangan Sudah sana kerja lagi Jangan bohong Aduh Aduh Terus sakit nih Aduh Mak Iya dok Ada apa nak? Aku lapar Tini sabar ya Tini sabar ya Sebentar lagi Bapak pulang Hari ini kan Bapak gajian Nanti uangnya kita bisa beli beras Terus berasnya kita bisa bikin pupur buat ini Ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Tuh Bapakmu datang Sebentar ya Alhamdulillah Kang Untung udah pulang Itu Tini kelaparan Beras kita kan sudah habis Kang Kenapa? Gajiku habis dipotong untuk membayar hutang yang kita pinjam tempo dulu Juragan Kusno tidak memberikan seperserpun Astaga Astaga Nasib kita benar-benar buruk Mak Tini lapar Mak Tini Kang Tini Yaudah Kita masuk dulu yuk Kang Yuk Si Marito mana? Ada di belakang Emangnya ada apa pak? Ini coba kau lihat Si Nanto anak kurangnya Kang ajar itu Belum juga membayar hutang-hutangnya Padahal jatuh temponya sudah lewat Dua hari Bang Ilmarito Ada apa cirakan? Sekarang juga Kau pergi ke rumah si Nanto Suruh dia bayar hutang-hutangnya Kalau tidak Semua harta bendanya akan aku cita Sudah habis kesabaranku Saya jurakan? Ya siapa lagi? Di rumah ini kan cuma ada kamu yang bisa disuruh Tapi kalau bisa jurakan nulis surat saja Soalnya saya kadang-kadang ngomongnya susah Alah Ngomong gitu aja susah Mudah sangat berkat Baik jurakan Pelan bun Pelan bun Eh Lek Marito Suamimu ada Mar? Ada Lek Di belakang lagi benderin pacul Masuk Lek Ya Sebentar ya Saya panggilkan dulu Ya Apa kabarnya Lek? Kabar baik untukku Tapi untukmu buruk Maksudmu Jual kan Kusno? Dia mengancam kamu Kalau kamu gak bayar sekarang Dia akan menyita barang-barangmu semua Tapi Lek Kami ini belum punya uang Kebetulan Panen kami gagal Lek Ya aku kan hanya menyampaikan Pesan dia Lek Tolonglah Lek Kalau kami punya uang Pasti kami bayar Tolong ngertiin keadaan kami Ya kan Mas? Iya Lek Aku juga malum keadaan kalian Bukan cuma kalian caceng Gakakal panen Tapi kalian tau sendiri kan? Jurakan Kusno itu Orangnya seperti apa? Iya Kami mengerti Lek Tapi tolonglah Lek Tolong bujuk Pak Kusno Ngertiin keadaan kami Iya Lek Tolong bilangin sama juragan Kusno Saya minta tempo Kira-kira satu bulan lagi Lek Tempo! Tempo! Sudah berapa kali dia minta tempo? Hah? Tidak bisa! Kalau dia terus-terusan dikasih tempo Sampai kiamat pun Dia akan minta tunggu Jangan terlalu dikasih hati Pak Kebiasaan Kalau kita terlalu lunak Yang lain pasti ikut-ikutan Tuh contohnya Kayak si Nanto Nah! Cari si Dano dan si Marno Kita ke rumah si Nanto sekarang juga Ayo cepat! Baik jurakan Kau pulang! Kau pulang! Kau pulang! Mas, juraganku sudah datang. Gimana dong, Mas? Pasti datang. Gimana? Selamat sore, juragan. Sere. Warno? Dano? Ya, juragan. Ambil semua barang-barang berharga di rumah ini. Masukkan ke mobil. Aduh, juragan. Jangan juragan. Saya minta typo juragan. Tidak ada tempuan-tempuan. Makan ditempu. Mas. Mas. Juragan. Tolong juragan jangan ambil barang-barang kami. Mas. Ampun. Ampun juragan. Ampun juragan. Maro. Dano. Agar semua barang-barang ini. Baik juragan. Jangan juragan. Tolong jangan di hampir tamar kami juragan. Jangan juragan. Kami minta tempu sebulan lagi juragan. Karena istri saya lagi menjual warisan tanahnya juragan. Tidak ada tempu-tempu lagi. Makan ketempu. Mas. Juragan. Sudah beres juragan. Semuanya. Iya juragan. Tidak ada lagi. Ternyata. Semua barang-barang ini belum cukup untuk melunasi hutang suaminya. Kaulah sebagai pelunasnya. Jangan. Juragan. Jangan juragan. Jangan juragan. Tolong juragan. Jangan juragan. Jangan juragan. Jangan juragan. Jangan juragan. Hajar laki-laki sel ini. Jangan juragan. Jangan sampai dia mengganggu aku. Jangan juragan. Mas. Mati. Mati. Aku jangan berhenti. Tidak! 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 Lengsak! Gijak ke putus. Orang-orang kampung sini takut bersama saya, bukan sama Juragan. Saya ini di belakang Juragan. Kurang ajak! Eh, mau ngapain lo? Berani coba-coba menolong, gua bunuh lo! Tolong! 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 Kasudah bapak! Tolong, eh, tolong! Tolong! Menyesal gua kerja sama dia! Bapak! Dasar manusia jahat! Bapak! 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 Bapak, kenapa, Bapak? Hei, kenapa kamu diam aja? Cabut! Bapak, kenapa, Bapak? Sudah aduk, bu. Sudah aduk berani melawan aku! Bu! Bu. Sudah siap, Bu. Jenazahnya siap dikebumikan. Tidak ada satupun pegawai Bapak yang datang. Mereka benar-benar kejam. Ayo sudah. Kita bawa saja mayatnya. Terima kasih. 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 Terima kasih.